Ya kembali di Netbali, Ditres, Narkoba dan Satgas CTUC Polda Bali gagalkan penyelundupan sabu seberat 282 gram dari Madura ke Bali. Sabu tersebut disembunyikan di dalam sebuah tas rangsel yang telah dijahit ulang. Penyelundupan barang haram narkoba jenis sabu ke Pulau Bali kembali terjadi. Samsuri seorang pria pengangguran berupaya menyelundupkan sabu seberat 282 gram dari Madura ke Bali. Untuk mengelabui petugas, sabu disembunyikan di dalam lapisan tas rangsel dengan dijahit kembali agar tak terlihat. Namun saat akan mengantarkan sabu ke kurir lainnya, Samsuri tertangkap petugas Ditres, Narkoba dan Satgas CTUC Polda Bali saat bis yang ditumpanginya berhenti di terminal Mengwi, Badung. Rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada tersangka Iwan yang juga berperan sebagai kurir di terminal umum. Kemudian polisi mengamankan kedua tersangka di dua lokasi terminal tersebut. Kemudian kami melakukan kontrol delivery ke daerah Ubu. Kami menunggu seseorang yang memesan barang. Yang memesan barang, kemudian tidak lama kemudian di salah satu TKP di wilayah Ubu, datanglah tersangka berdua atas nama Iwan ini. Selain sabu, petugas juga mengamankan alat bukti lainnya dari tersangka Iwan, berupa timbangan elektrik, plastik klip, serta uang tunai 5 juta rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Suya Sanjaya melaporkan untuk NET.